Second stream on dynamic living Apa itu teman-teman? Menjalani hidup yang dinamis di lintasan arus kedua Untuk hidup yang lebih berkualitas Teman-teman, mengapa kita bertemu di sini? Why meet we meet here? Segala sesuatu terjadi tidak secara kebetulan Anda mendapatkan undangan dari seorang teman Dan seorang teman Anda terilhami untuk mengundang Anda Kemudian Anda memilih untuk datang ke sini Teman-teman, segala sesuatu sudah ditentukan Setiap orang menjalani takdirnya masing-masing Inilah yang akan terjadi Kita merefleksikan hidup kita Kita mendapatkan kesadaran baru Bahwa hidup kita bisa diubah agar menjadi lebih berkualitas Namun modal dasarnya yang pertama dan utama adalah Alam bawah sadar kita sebenarnya telah mengatakan Setiap saat Bahwa kita ingin kehidupan lebih berkualitas Lebih bermakna dan lebih bernilai Lalu seperti apa hidup yang berkualitas itu? Ada beberapa tanda-tanda hidup kita berkualitas Catatannya adalah yang pertama Hidup yang lebih berkualitas adalah Antara lain Lebih mampu memilih rasa bahagia Karena kebahagiaan itu hanyalah dipilih Dua Lebih punya waktu untuk keluarga dan orang-orang yang kita cintai Nomor tiga Memiliki banyak teman positif yang bisa diakses Yang bisa kita hubungi, yang aksesibel Nomor empat Memiliki aset standar Dalam keluarga Entah itu sandang, pangan, papan Dan tabungan divisa keluarga Untuk bisa hidup tiga tahun Pada suatu saat Ketika inflow kita Ya Pemasukan kita Itu berhenti Entah dengan alasan apapun Tidak berhenti Tapi kita masih punya cadangan divisa keluarga Untuk hidup tiga tahun Nomor lima Kita sadar Harga diri dan nilai Kita sadar nilai dan harga diri Bahwa kita Diciptakan Sederajat Mulia Punya cita-cita Punya potensi Dan itu adalah Kesadaran Tentang harga diri dan nilai Nomor enam Untuk hidup yang Lebih berkualitas Adalah Senantiasa bergairah Dengan memiliki cita-cita Karena Energi kita Passion kita Akan Semakin berkembang Semakin kuat Ketika kita memiliki Visi Cita-cita Yang akan kita wujudkan Nomor tujuh Hidup yang berkualitas Selalu merasa Bangga Akan Kewajiban Sosial Jadi Kehidupan sosial kita Di kanan kiri kita Rumah kita Tetangga kita Kadang-kadang Selalu meminta sesuatu Kepada kita Ketika kita Beranggapan Bahwa itu adalah Mengganggu kita Entah itu Waktu kita Aset kita Dana kita Uang kita Maka Kita tidak punya Kebanggaan Hidup Sosial kita Ketika kita Tidak punya Rasa bangga Terhadap hidup Sosial kita Maka Kehidupan kita Belum Berkualitas Nah Sekarang Bagaimana Cara meningkatkan Kualitas hidup kita Ya Second stream Lintasan kedua Adalah bertujuan Untuk meningkatkan Kualitas hidup kita Sekarang Bagaimana Cara meningkatkan Kualitas hidup kita Saya akan Mengusulkan Saya akan sharing Pendapat Bahwa kita Dapat meningkatkan Kualitas hidup kita Dengan Mengembangkan Aset kita Yang terdiri Atas Tiga aset Sebagaimana Saya tulis Dalam buku Kuantum Aset Buku saya Kuantum Aset Yaitu Kita Mengembangkan Trilogi Aset Yang terdiri atas Satu Aset Diri Kemudian yang kedua Aset ekonomi Dan aset jaringan Nah Dalam aset diri kita Itu terdiri atas Satu Adalah Jati diri kita Kemudian Potensi kita Potensi diri kita Kemudian Visi diri kita Kemudian yang keempat Konsistensi diri kita Dan yang kelima adalah Kesehatan diri kita Lima komponen ini Menjadi Utuh Di dalam Aset diri kita Nah itu aset diri kita Kemudian aset jaring Aset jaringan adalah Orang-orang Dalam daftar nama kita Orang-orang Dalam pombu kita Yang dapat kita akses Yang dapat kita hubungi Yang dapat kita akses Kemudian Aset ekonomi Aset Dalam trilogi aset Itu adalah Semua yang kita miliki Yang dapat dihitung Yang dapat disentuh Ya Tabungan kita Rumah kita Tanah kita Duit kita Itu semua adalah Aset ekonomi kita Nah Sedara-sedara Yang kita ingin Kembangkan Pertama-tama Yang utama adalah Aset diri kita Kemudian aset Jaring kita Yang kemudian Kalau dua-duanya Berkembang Maka otomatis Dengan sendirinya Aset ekonomi Juga akan Berkembang Itu cara kita Mengembangkan Aset Kualitas Teman-teman Sekarang Pertanyaannya adalah Bagaimana Bagaimana cara Mengembangkan Tiga aset Yang kita punya Bagaimana kita Mengembangkan Trilogi aset Yang kita punya Jawabannya adalah Lakukan perjalanan Dalam Lintasan Arus kedua Atau Second stream Berbasis Entrepreneurship Mengapa ini disebut Sebagai Lintasan Arus kedua Karena kita Masing-masing Sudah mempunyai Arus utama Yaitu Tentang Kehidupan kita Selama ini Pekerjaan kita Selama ini Yang menghasilkan Active income Selama ini Entah Sebagai karyawan Entah sebagai Wira usaha Entah sebagai Penjual Makanan di rumah Atau apapun Menjadi seorang Driver Menjadi seorang Pilot Pramugari Itu bagian dari Perjalanan hidup Di arus utama kita Oke Sehingga Itu Juga menghasilkan Active income Ataupun Arus utama Income kita Nah Karena kita ingin Meningkatkan Kualitas hidup kita Maka kita Mencoba Untuk menambah Daya Kembang kita Di lintasan Arus kedua Dengan Metode Entrepreneurship Dengan Semangat Entrepreneurship Melakukan Perjalanan Baru Di lintasan Arus kedua Ataupun Second stream Berbasis Entrepreneurship Artinya Kita ingin Berbisnis Kita akan Melakukan Usaha Dengan Paradigma Baru Atas Tujuan Bisnis Lalu Apa Paradigma Baru Tujuan Bisnis Itu Sudara-sudara Teman-teman Kami akan Lakukan Share Ini Supaya Ini Menjadi Sesuatu Yang Bermakna Dalam Hidup Kita Tujuan Bisnis Kita Adalah Membantu Orang Lain Menyelesaikan Masalah Atau Problemnya Sekali Lagi Tujuan Bisnis Kita Adalah Membantu Orang Lain Menyelesaikan Masalah Atau Problemnya Nah Sekarang Teman-teman Apa Masalah Atau Problem Orang Lain Pada Umumnya Kami 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 Mencoba Mengandakan Penelitian Kecil-kecilan Tapi Kami Percaya Bahwa Ini Cukup Mewakili Bahwa Kebanyakan Dari Kita Ada Di antara Mempunyai Masalah Kalaupun Tidak Syukur Tetapi Kalaupun Ada Masalah Itu Tidak Keluar Dari Enam Masalah Penting Yang Sering Dihadapi Orang Ataupun Problem Orang Yang Pertama Adalah Masalah Keuangan Atau Finansial Kita Pernah Mengalami Masa-masa Sulit Tentang Keuangan Kita Dua Masalah Kesehatan Kita Pernah Mengalami Masa-masa Dimana Kita Mengeluh Akan Kondisi Badan Kita Apapun Itu Tiga Masalah Hubungan Keluarga Antara Suami Istri Yang Kekurangan Waktu Bertemu Bapak Dan Anak Yang Tidak Cukup Waktu Untuk Bertemu Ibu Dan Anak Yang Juga Barangkali Tidak Cukup Waktu Untuk Bertemu Ini Akan Menjadi Masalah Keluarga Kemudian Nomor Empat Masalah Pendidikan Anak-anak Kita Tahu Bahwa Anak-anak Mempunyai Pengetahuan Yang Barangkali Hari ini Lebih Cepat Dari Masa-masa Orang Tuanya Atau Bapak Ibunya Lalu Banyak Bertanya Karena Orang Sekarang Anak-anak Muda Sekarang Itu Lebih Kritis Dan Mereka Mempunyai Segudang Referensi Melalui Jaringan Internet Dan Itu Sekali lagi Akan Menjadi Berkah Maupun Masalah Ketika Kita Tidak Bisa Memandu Bagaimana Kita Menempatkan Seluruh Informasi Ini Terhadap Nilai-nilai Hidup Kita Itu Masalah Pendidikan Anak-anak Lima Masalah Nilai Dan Makna Hari Ini Kita Cukup Rehatin Dengan Seluruh Suasana Kita Betul Bahwa Kita Membutuhkan Uang Untuk Hidup Kita Tetapi Banyak Orang Lalu Terpesona Sehingga Dia Mengira Bahwa Seluruh Persoalan Hidup Ini Itu Bisa Hanya Diselesaikan Dengan Uang Ini Akan Menjadi Petaka Peradaban Dan Hari Ini Kita Tersadarkan Bahwa Tidak Cukup Dengan Uang Kita Butuh Nilai Kita Butuh Makna Sehingga Dengan Kondisi Yang Apa Adanya Kita Tetap Bisa Memilih Untuk Hidup Berbahagia Dan Merasa Mulia Nomor 6 Adalah Masalah Sosial Banyak Di antara Kita Yang Tidak Bisa Untuk Memahami Kehendak Lingkungan Kita Ada Keruwetan Ada Dinamika Lalu Kita Ingin Merasa Bahwa Eh Semuanya Kenapa Harus Mengganggu Satu Sama Lain Hidup 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 Secara Kodrati Adalah Sebuah Daya Kehendak Untuk Bersama Jadi Kodrat Kita Adalah Kehendak Untuk Hidup Bersama Nah Kehendak Untuk Hidup Bersama Ini Jika Kita Tidak Mengelola Dengan Baik Maka Akan Menjadi Masalah Sosial Maka Berbahagialah Bahwa Kita Punya Kehendak Untuk Hidup Bersama Itu Adalah Enam Masalah Penting Yang Kebanyakan Orang Memiliki Problem Maka Kembali Kepada Bisnis Kita Adalah Bertujuan Untuk Membantu Orang Lain Menyelesaikan Masalahnya Maka Setidaknya Kita Ada Prioritas Ada Masalah Keuangan Ada Masalah Kesehatan Dan Ada Masalah Hubungan Nah Bisnis Kita Pilihan Bisnis Kita Apa Yang Cocok Kita Memilih Bisnis Apa Yang Cocok Untuk Mengantar Perjalanan Kedua Dalam Second Stream Atau Bisnis Apa Yang Cocok Untuk Menjawab Tantangan Problem Manusia Pada Umumnya Tadi Salah Satunya Yang Terbaik Saat Ini Yang Kita Kenalkan Adalah Bisnis Melalui Online Digital Marketing Yang Kalau Yang Kita Punya Adalah Kita Sebut Ecom Maka Sahabat Saya Nanti Akan Menjelaskan Tentang Ecom Itu Apa Terima Kasih Teman Teman Terima Kasih Sudara Sudara Kita Sudah Bisa Bertemu Disini Dan Terima Kasih Atas Pilihan Untuk Datang Kesini Sukses Untuk Anda